memberi perhatian besar terhadap ilmu ini. Taurah ini adalah wujud nyata dari hal itu. Yang kita harapkan selama tiga hari, empat hari ini, perhatian hirs terhadap ilmu betul-betul kita nampakkan. Bagaimana sering kita ceramahkan di majlis-majlis kita, di pondok-pondok kita. Sekarang kita yang merealisasikannya, mengaplikasikannya. Hirs dalam menuntut ilmu ini sangat diperlukan agar supaya waktu singkat ini kita bisa maksimalkan untuk murai yang terbaik, terbanyak, terafdal dalam materi-materi yang sangat dan sangat bahkan paling diperlukan saat-saat ini. Tentang padlul Islam, tentang akidah kita, dan terkhusus tentang hal-hal yang lebih spesifik lagi dalam ma'rifatullah mengenal nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pajaran-pajaran akidah yang sangat mendasar dan paling mendasar langsung dari ahlinya, pakarnya, kita akan termati ilmu-ilmu penting ini. Tak lupa saya ingatkan bahwa tiga sahabat, tiga dari kaum muslimin yang mendatangi majlis nabi alaihi salatu wassalam yang akhirnya mereka disikapi dengan sikap, sesuai dengan sikapnya terhadap majlis nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu berupaya mendekat, mendekat. Yang satunya masuk tetapi malu. Yang satunya lagi, berpaling. Yang akhirnya, nabi memberitahu kepada para sahabat bahwa tiga ini disikapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sikapnya terhadap majlis ilmu. Yang mendekat, semakin Allah mendekat kepadanya. Al-jaza min jinsil amal. Tetapi, dekatnya Allah lebih luar biasa tidak sebanding dengan mendekatnya kita. Ya, pembalasannya jins, tapi tidak sama. Kadang kita pahami sama, tapi tidak sama ya. Yang malu, dapat sesuai dengan kadarnya yang berpaling Allah subhanahu wa ta'ala pun berpaling terhadapnya. Mencermati hadit ini menjadi kekuatan bagi kita untuk hadir dalam halakah-halakah yang telah, yang diumumkan, yang insyaAllah wa ta'ala kita akan alami. Jadi diharapkan semangat virus ini menyatu dalam berupaya mendekat, semakin dekat. Sehingga itu insyaAllah wa ta'ala akan memberi respon juga kepada syekh. Dan kita sama pahami, kalau kita dalam majlis kita, baru santri-santri atau ikhwa-ikhwa yang hadir itu, masyaAllah, semangatnya dalam menentu ilmu nampak, kita juga berwaktu. Dalam ceramah. Sekarang kita, apa yang kita rasakan itu, kita wujudkan terhadap guru syekh-syekh kita ini. Baik. Hal yang kedua, yang kami ingin tambahkan, bahwa majlis ilmu, yang kita berada di dalamnya saat ini dan beberapa hari ke depan, itu diharapkan terwujud di dalamnya sebagaimana yang para malaikat laporkan kepada Allah SWT tentang majlis Nabi AS. Dalam hadith panjang, di mana Allah memiliki malaikat khusus untuk mendatangi majlis-majlis ilmu, majlis dikir. Ini langsung majlis dikirnya Nabi dan para sahabat. Saat sampai ke atas, mereka lapor, menunggu majlis ilmu. Sampai ke atas, Allah tanya. Ini kesimpulan pertanyaannya. Allah bertanya kepada mereka, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan dalam bermajlis ilmu. Apa jawaban malaikat? Yusabbihunak, yuhallilunak, yumajidunak. Dan hal yang semakna dengan itu. Yang mereka lakukan, bertasbih kepadamu, bertahmid kepadamu, tamjid, masuk tahlil, takbir, dan seterusnya. Ini yang mereka saksikan dan jawab pertanyaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas tentang majlis Nabi. Seperti itulah majlis dikir, majlis ilmu, Nabi dan para sahabatnya. Mereka melalui ilmu itu senantiasa bertasbih. Subhanallah. Di antara maknanya, materi-materi yang tersampaikan itu, mereka punya tahu jalurnya. Bahwa materi itu mengarah kepada subhanallah. Pembahasan ini, La ilaha illallah. Pembahasan ini, Alhamdulillah. Pembahasan ini, Allahu Akbar. itu bermajlis ilmu. Seperti majlisnya, Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Saya sekedar mengingatkan, saat materi-materi terpaparkan, terlarut dalam keasyikan, kedalaman hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, arahkan ke mana ilmu itu mengarah. Kepada tasbih yang semakin dahsyat. Kepada tahmid, yang semakin indah. Kepada takbir, yang semakin besar. Kepada tahlil, yang semakin murni. Dan itu, keahlian penuntut ilmu yang sebenarnya. Yang mampu menjadikan, majlis ilmunya adalah majlis fikir. Majlis ilmunya adalah majlis fikir. Yang kedua, dalam hadith itu, Allah tanya, apa yang mereka minta? Yang berada dalam majlis nabi, dilapor oleh para malaikat, mereka, yas'alu nakal jannah. Mereka meminta kepada musuh. Langsung kita susul, pertanyaan yang selanjutnya, mereka berlindung dari apa? Ternyata, Mereka beristiazah kepadamu, Ya Allah, minan nar dari api neraka. Ini dua hal yang senantiasa mewarnai niat, maksud, ikhtisab, penuntut ilmu. Dalam majlis ilmu, terus berkembang niat ini. Iya, mengharapkan surga, mengharapkan surga. Minta selamat dari neraka, minta selamat dari neraka. Itu dalam majlis ilmu. Tampak oleh para malaikat, dilapor kepada Allah. Seperti itu keadaan, majlis ilmu. Jadi, di mana majlis kita, dia, unuhir dengan keikhlasan, dan bagaimana majlis ilmu kita, kita bisa proses setiap ilmu, itu mengarah kepada tasbih, ahlil, dan seterusnya. Dan bagaimana niat kita, terus berkembang, terwarnai dengan harapan akan surga Allah subhanahu wa ta'ala, dan keinginan kuat untuk selamat dari api neraka. Saat-saat seperti ini, saat-saat, bah, para da'i, itu berkumpul. tentunya saat-saat seperti ini antum akan memanfaatkan untuk bercakap satu dengan yang lainnya, untuk santai satu dengan yang lainnya, untuk membicarakan ma'ahat yang satu bersama ma'ahat yang lainnya, mungkin diantar ustaz ada yang perdagang madu, yang satunya juga perdagang ini, aku temuh laktuk bisnisnya dalam da'urah as-saatidah. Ya, Alhamdulillah, memanfaatkan pertemuan-pertemuan ini, hanya upayakan, ya, dimanfaatkan di salah-salah waktu da'urah, dan tidak mengganggu waktu da'urah. Saat makan, saat santai, dan seterusnya. dan insya'allahu ta'ala akan ada pertemuan, sebab Syekh minta supaya dikosongkan besok kalau tidak salah, kami situ ada setelah darah setubuh, jadi pelajaran sampai duhur, itu waktu dari jam sekitar jam sembilan sampai duhur itu kosong. Nah, di situ kita akan memanfaatkan pertemuan untuk membicarakan hal-hal yang penting, terhubungan dengan satu kelanjutan da'urah masyekh ini. Ini kan diharapkan awalnya, yang biasanya kan sampai 10 hari, syekhnya sampai 5, 4 syekh. Itu perlu dibahas, dibicarakan, yang kemudian da'urah syekh ini kan melibatkan ya kegiatan yang sifatnya lebih umum, nanti syekhnya akan mengisi tablik takdik akbar di berbagai kota di Indonesia. Kan seperti itu dulu. Nah, ini perlu kita bahas, carakan supaya bisa direncanakan lebih matang lagi, lebih baik lagi. dan juga akan membahas da'urah, memperbincangkan tentang da'urah nasional asadidah, selain syekh. Kan kita sudah pernah melaksanakan hal itu di beberapa tempat, di terakhir di mana ya? yang di saat itu direncanakan di balik papan, sudah disepakati, hanya qaddar Allah masya fa'al, ya terjadi apa yang terjadi, dan panitianya juga, ya ada musibah yang menimpa, ya donaturnya kasihan, mungkin mundur atau apa, ikhwa-ikhwa juga perlu kekuatan, akhirnya balik papan, angkat tangan. Itu perlu kita bicarakan. Mungkin dalam pertemuan itu, diharapkan lahir satu tempat yang disepakati, sekali setahun kita melakukan kegiatan itu. Dan juga bisa berkembang di pembahasan, pembahasan hal-hal yang kita perlukan dalam da'wah, dalam penanganan pondok, berbagi pengalaman dalam mengatur pondok, berbagi pengalaman dalam mengatasi beberapa permasalahan, ya dalam lembaga pendidikan kita, di pertemuan itu bisa. Iya, kalau masalah bisnisnya nanti di ruang makan saja. Selanjutnya kami ingatkan bahwa da'wah ini ada penitia keamanan, ada penitia yang mengatur akumodasi, ada penitia yang mengatur konsumsi, ada penitia yang mengatur lalu lintas apa dan seterusnya. Ini kami minta kerjasama seluruh asadidah, para peserta untuk membantu proses pengaturan ini. Minimal ustad-ustadnya jadi contoh. Dia bilang, penitia arahkan parkirnya di sana, eh ustadnya melanggar parkirnya di situ. Akhirnya, murid-muridnya ustad yang ikut, parkir juga di situ. Macetlah di jalan. Jadi diharapkan asadidah membantu hal-hal yang rupa pengaturan-pengaturan praktis ini. Dan penitia seluruhnya terbuka terhadap pada seluruh asadidah. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mungkin ada usulan, masukan, baiknya begini, baiknya begini. Tinggal disampaikan kepada Ustaz Nasrul Haq Abu Imran, Ketua Panitia, biar yang menindaklanjuti lebih jauh. Baik. Keamanan berupaya mengamankan, mobil-mobil dan seterusnya, kemudian tempat dan berupaya memfasilitasi. Olehnya itu nanti akan diumumkan. Kalau sempat sebentar dibacakan, kalau tidak, maka tinggal asadidah baca termati beberapa tata tertib-tata tertib selama daurah yang diumumkan di grup peserta. Diumumkan di grup peserta. Baik. Registrasi itu sangat perlu. Sebab itu berhubungan dengan berapa tempat yang harus disiapkan Panitia. dan berapa makanan yang harus disiapkan. Kalau tidak registrasi, baru kemudian ada 20 orang yang tidak registrasi. Masuk langsung makan, kurang. Jadi Panitia siap berapapun peserta, tapi perlu tahu berapa orang yang mau makan. yaitu gunanya registrasi. Berapa orang yang mau makan, jadi kita perlu tahu. Datanya insyaAllah terjaga. Tidakkan kemana-mana datanya. Sistem keamanannya berlapis-lapis. Registrasi untuk tertibnya. Panitia perlu tahu berapa orang. Itu yang utama. Perlu tahu berapa orang. Kemudian yang teregistrasi itu otomatis masuk ke grup peserta. Di grup peserta, itu akan ada penyampaian, akan ada pengumuman, akan ada hal-hal, misalnya perubahan jadwal atau apa. Sudah ada jadwal, tapi kita tidak tahu mungkin materi perlu dipercepat, waktunya kurang. Perlukan ada tambahan jadwal. Yang jelas, perlu ada pengumuman-pengumuman. Kalau tidak terregistrasi, tidak tahulah pengumuman itu. Ternyata ada tambahan jadwal. Akhirnya, karena tidak masuk dalam grup, kehilangan ilmu dan kesempatan untuk berada dalam majlis itu. Baik. Alikhuwa, rahimakumullah. Ya, terakhir, saya mengajak seluruh sadidah, para peserta, untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dalam kegiatan ini menjadi hamba Allah yang terbaik. menjadi hamba Allah yang terbaik. Panitia berupaya menjadi yang terbaik. Peserta jadilah peserta yang terbaik. Dan yang terbaik adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaiknya kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Saat-saat berkumpul seperti ini, coba berfikir jadi yang terbaik sebagai apa kita? Dia akan jadi yang terbaik. Serta terbaik, serta yang paling ikhlas, paling tertib, paling banyak memanfaatkan ilmu, mengambil ilmu. Demikian pula yang jadi panitia berupaya menjadi panitia yang terbaik dan seterusnya. Dan satu hal untuk jadi yang terbaik mungkin bisa sama-sama kita wujudkan jadilah di antara kita di hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang paling baik, paling ikhlas dalam mendoakan saudaranya. mari saling mendoakan tanpa memberitahu yang kita doakan agar supaya doanya mustajabah. Berbuat baik kepada saudara di antara yang terbaik kita lakukan adalah mendoakannya. Mendoakannya. Oke, mendoakan. saat-saat seperti ini kita saling mendoakan. Berbagi hadiah berupa doa. Dan jangan lupa yang paling harus senantiasa kita doakan syekh kita. Oke, dan datang di jauh. Oke, Masya Allah tadi sempat cerita mentar keluar Indonesia jauhnya. Yang komentar syekh itu Indonesia. Sudah berapa hari perjalanan baru tiba. Perjalanan berapa hari baru tiba. Indonesia mengharap bagaimana pulau Indonesia ini digeser katanya bisa dekat-dekat Mekah. Jadi mendoakan beliau itu tanggung jawab dan itu bisa akan menjadi hal yang terbaik yang kita lakukan saat bermajlis. Dan panitia berupaya melaksanakan Sabda Nabi alaihi salatu wassalam terguna mewujudkan yang terbaik ini dengan melaksanakan Sabda Nabi alaihi salatu wassalam tahadu tahabu kalian memberi hadiah lah kalian pasti kalian akan saling mencintai. Jadi akan ada hadiah untuk peserta yang terregistrasi. Jadi kalau tidak terregistrasi kan tidak ditahu sebagai peserta. Jadi nanti ada hadiahnya. Hadiahnya dicetak di Bandung pakai mesin dicetaknya sehingga jadi tas. Tas kecil bagus untuk santai-santai jalan-jalan pergi ta'alim. InsyaAllah lengkap dengan beberapa isinya. Ada isinya angin. Ada isinya beberapa isi. Nanti rahasianya panitia itu apa isinya. hanya karena yang pendaftar yang terdaftar saja itu sudah 300 berapa kemarin itu. Dan sebagian asad itu belum daftar. Sementara target awal sampai di produksi tas mungilnya itu 300-an saja. Jadi maaf-maaf kalau ada yang tidak dapat. Apalagi kalau memang ada tasnya jadi panitia lihat tasnya tidak dapat. Tapi tidak usah tidak dibawa tasnya nanti saat pembagian. Panitia prioritaskan tetap asad tidak yang senior asad yang punya lembaga-lembaga dan sebagian pesertakan yang banyak ini murid-murid asad kita. Ada asad kita datang dengan 40 muridnya yang bisa berbahasa Arab. Alhamdulillah. Jadi ini mungkin kita kasih postadnya ada berapa postadnya dua orang rumpungannya yang ikut 50 ya kita mungkin hanya kasih 30 ya lumayan 30 yang lainnya ya musyawarahkan sendirilah siapa yang pantas dapat agar supaya rata pembahagiannya ini. Rata pembahagiannya. Jadi ini sedikit hal yang kami sampaikan yang selanjutnya kami serahkan kepada Ah Budi bagian seksi acara membacakan mengingatkan beberapa data tertib yang perlu untuk kita ingat bersama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ke dalam gelongan hamba-hambanya yang senantiasa diberi taufiq kekuatan untuk menjadi yang terbaik dalam majlis-majlis yang akan kita giatkan di daurah ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita dapatkan di sini menjadi cahaya berkah dan kebaikan besar dalam kehidupan kita dunia alam barzah akhirat. Terakhir panitia meminta maaf kalau ada hal-hal yang kurang dan tetap membuka eh usulan kritikan masukan dan tidak menutup bantuan dari asadidah kalau ingin terlibat dalam kebaikan besar ini. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makan malamnya karena Isya itu makan malamnya sehabis Salat Isya ini. Makan malam sehabis Salat Isya. Oke. Selanjutnya jadi itu dicermati ada tempat makan malam registrasi tempat masing-masing kalau tempat kesehatan ada juga. Setelah rumah kedua dari masjid ini ada gedung bertingkat sebelahnya itu itu tempat kesehatan ada tim kesehatan asadidah yang ingin memeriksa setiap waktu setiap waktu mau memeriksa kesehatan mau memeriksa apa atau memang lagi ada gangguan ya terfadol nanti tim kesehatan kita akan dimasukkan. Baik. Terfadol. Kudi. Kita akan pengumuman singkat berwazan setelah itu boleh ke ruang makan. Warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi